Perahu naga ini ada dua kategori, yang pertama long, yang kedua itu ada sprint. Jujur aja, saya enggak tega melihat sapinya sambil lari, sambil terus disusuk. Haru banget. Jadi kita benar-benar seperti di sauna, di dalam keadaannya memang harus sempit. Danau Kelumpang di Kutai Barat, Kalimantan Timur tidak hanya menyimpan potensi perikanan yang melimpah, tapi juga menjadi sarana berlatih perahu naga bagi masyarakat sekitar. Masih di Kampung Kelumpang, hari ini saya mau melakukan aktivitas, sudah rame-rame ini bersama masyarakat. Kita mau olahraga, walaupun siang bolong seperti ini, kita tetap harus semangat pakai perahu naga. Ikuti jejak saya, Jajah Patwala. Sekarang kita sudah berada di danau, ini beratnya, tadi saya pikir enteng. Ternyata kita sudah 12 orang, masih saja berat. Karena emang ini sekitar 250 kilo ya om ya? Sekitar 250 kilo beratnya dan panjangnya, ini 10 meter lebih. Kita semua sudah bersiap untuk menaiki perahu naga ini. Dan juga sudah pada ganteng-ganteng ya, semua seragam rompinya. Saya enggak dapat. Perahu naga yang berbentuk panjang menjadi media yang tepat untuk perlombaan dayung beregu. Dayung termasuk olahraga kuno yang sudah dimainkan sejak abad ke-16. Jadi kalau di perahu naga ini, ada dua kategori. Yang pertama long, yang kedua itu ada sprint. Sprint itu jauh lebih cepat lagi. Dan saya tadi sudah mencoba, tidak bisa mengikuti kecepatan ya. Karena benar-benar susah, harus perlu teknik dan juga tenaga dan sudah ahli. Kalau long seperti ini, ini pelan saja. Tuh. Serentak-serentak. Tuh, serentak. Jadi kalau kita menggunakan perahu naga, itu ada teknik. Jangankan dari cara mendayung. Cara memegang dayungnya pun harus ada tekniknya. Jadi tangan sebelah kanan, kalau kita pegang bagian atasnya, harus posisinya seperti ini. Jempol saya harus seperti ini. Jari-jari begini. Lalu sebelah kiri, jangan terlalu dekat dengan ujungnya. Jangan terlalu dekat seperti ini. Tapi agak kasih jarak sekitar segini lah ya Pak ya. Segini. Baru bisa kita mendayung. Oke, saatnya mencoba teknik mendayung yang lebih cepat. Semoga saya bisa mengikuti para atlet ini. Wow! 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 Acap banget! Waduh, 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 waduh. Nah, ini tuh. Teknik sprint. Mata saya sampai kabur. Ini benar-benar cepat. Dan juga kekuatan tangannya harus dikeluarkan lagi ya. Karena lebih kencang, terus juga lebih cepat. Iramanya. Jadi kita juga susah. Untuk saya susah untuk mengikuti. Yang memadukan gitu. Iya, memadukannya susah. Yang ada tadi kebentur-bentur dayung sama abang di belakang. Biasanya atlet dayung ini akan menempuh jarak seribu meter dengan rata-rata 40 kayuhan per menit. Atau memiliki kecepatan hingga 10 meter per detik. Supaya tangan saya berotot bagaimana, Bapak? Biar kuat nih. Mendayu. Beruntung sekali warga kampung Kelumpang bisa berlatih perahu naga setiap saat. Danau Kelumpang menjadi kawah candra di muka yang telah melahirkan beberapa atlet nasional berprestasi. Ini kalau salah-salah kita pegang dayungnya, mudah patah sepertinya. Karena dayungnya ini tipis sekali. Nah, saya jadi penasaran bagaimana pembuatan dari dayung ini sehingga bisa kuat melawan tenaga kita dan juga mendayung supaya perahunya tetap maju. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ukurnya tuh biasanya emang udah ada ketentuan ya, panjangnya harus gitu, lebar-lebar harus gitu. Kedang sembarangan kayu bisa digunakan untuk membuat dayung. Hanya beberapa jenis saja yang cocok. Jadi ini jenis kayu yang dipakai untuk dayung. Sebenarnya kalau masyarakat sini pakai kayu leban dan juga kayu bungur. Kenapa dipilihnya kayu leban dan juga bungur? Karena paling kuat dan juga tidak begitu ringan. Kalau kata bapak, untuk mendayung jangan pakai kayu yang ringan. Nanti tidak ada tenaganya. Jadi harusnya ada sedikit berat. Luar biasa ya bapaknya. Pakai alat manual seperti ini. Hanya pakai parang, ada ketam. Bapak bisa menyelesaikan satu hari dua buah dayung. Coba bayangin. Kalau satu minggu tiap hari buat, sudah berapa itu? Banyak ya. Ini bagaimana Pak? Kenapa jadi seperti ini bentuknya? Liatnya saya mau bantuin bapak, cuma hasilnya malah jadi berantakan. Tuh liat hasil kayunya jadi enggak rapi. Tinggi banget Pak. Jadi jenis kayu juga sebenarnya menambah kesulitan untuk membuat dayung itu sendiri. Kayak ini yang kita pakai itu tadi bapak bilang kayu? Kayu itu apa? Ini nangka air. Kayu nangka air. Sedangkan yang hampir jadi ini yang saya pegang ini pakai kayu leban. Bungur. Oh bungur. Oh ini bungur. Ini yang saya pegang itu bungur. Dan memang lebih mudah untuk membuat dayung membentuknya itu pakai kayu bungur seperti ini. Ini hampir. Sama kayu leban. Selanjutnya dayung akan dihaluskan agar menjadi lebih sempurna. Sudah Pak itu? Wow. Sudah jadi dan ini gagangnya juga sudah halus. Kenapa harus benar-benar halus? Karena ketika nanti kita pegang bagian gagangnya ini supaya tidak ada yang terluka tangan kita. Jadi benar-benar harus rapi seperti ini. Lalu nanti akan kita langsung pasangkan ya Pak. Sudah rapi. Tinggal kita cat aja ya. Wow. Sudah jadi dayungnya. Benar? Sudah memakan waktu lama kalau jenis kayunya mudah untuk dibentuk seperti ini. Dan juga kalau kata Bapak ceritanya masyarakat di sini dulunya cuma menggunakan perahu naga sebagai permainan biasa. Tapi untuk masyarakat turn counting sendiri orang-orangnya juga sudah banyak yang menjadi atlet. Sudah tidak diraguin lagi. Jadi atlet dayung. Kalau saya jadi atlet bisa tidak Pak? Bapaknya ketawa. Harus latihan dulu. Ikuti jejak saya. Jejak petualan. Suku Dayak masih menyimpan adat dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah adat kenyau yang sedang saya ikuti. Nah inilah tradisi dari rangkaian adat kenyau. Adat kenyau itu dilakukan ketika ada sanak saudara yang baru saja meninggal untuk memperingati dan juga berterima kasih atas jasanya yang telah diberikan selama ini, selama dia hidup. Dan juga yang pastinya mendoakan semoga jenazah dan juga almarhum atau almarhumah diterima di sisi yang terbaik. Ini tahapan pertama ketika tradisi ini dimulai. Sebelumnya kita harus mendoakan sapinya dulu. Ini adalah sapi yang nantinya akan kita sembeli, akan kita persembahkan sebagai wujud rasa syukur. Sebelumnya harus dilantunkan dulu seperti nyanyian. Itu adalah doa. Saat doa dilantunkan, suasana ritual menjadi semakin sakram. Selanjutnya tempat sapi akan dihancurkan dan sapi dibiarkan keluar mengelilingi lapangan. Inilah prosesi untuk menyembeli sapinya. Jadi kalau masyarakat sini sebut yaitu nyodok. Nyodok itu nanti sapinya sambil ditarik mengelilingi lapangan ini sambil diikatkan pada satu patung. Nah patung ini disimbolkan sebagai orang yang sudah tiada. Sapi akan dibiarkan mengelilingi lapangan sebanyak lima kali putaran. Setelah itu, sapi akan berusaha dijatuhkan oleh para penyodok. Sebenarnya saya sebagai orang umum, orang biasa yang pertama kali melihat tradisi yang seperti ini. Jujur aja, saya gak tega melihat sapinya sambil lari, sambil terus ditusung sampai nanti dia akan mati dengan sendirinya. Tapi balik lagi ini adalah tradisi, ini adalah adat. Yang mau tidak mau harus terus dilaksanakan. Meski terlihat sadis, tapi inilah tradisi yang masih dipegang teguh suku Dayak di sini. Prosesinya sudah selesai, selanjutnya sapi yang sudah disembeli nantinya akan dipotong-potong. Dan dagingnya akan dibagikan kepada orang yang telah membantu acara ini sampai dengan selesai dan juga pihak keluarga. Sangat berat melihatnya, tapi inilah tradisi yang ada di Indonesia, begitu kaya, begitu beragam. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.